Niat pedang yang kuat dan istimewa yang seperti banjir ini sebenarnya bercampur dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Su Yun tidak bisa membayangkan bagaimana Dewa Perang mengubah kekuatannya sendiri menjadi niat pedang mistis ini, tapi dia mengerti bahwa jika dia tidak melakukan apapun, dia akan hancur berkeping-keping oleh niat pedang ini. Su Yun, cepat hindari, jangan melawannya, cepat pergi. Nenek moyang pedang cemas, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dia melirik Su Yun, dan kemudian tatapannya tertuju pada Dewa Perang, gelombang niat membunuh melayang keluar dari tubuhnya. Tuan leluhur, saya ingin pergi, tetapi saya bahkan tidak bisa pergi sekarang. Niat pedang ini sepertinya melekat pada saya, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Su Yun mengatupkan giginya dan berteriak. Kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran menjadi semakin lemah, semakin tipis, seolah-olah sudah berada di ujung tambatannya, tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kulit Su Yun sudah bisa merasakan niat merobek yang mengerikan yang datang dari niat pedang. Sial, aku harus segera pergi, kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hati Su Yun menegang, bola matanya berayun ke segala arah, tapi, jangkauan niat pedang itu terlalu luas, dalam niat pedang, hampir sulit baginya untuk bergerak, betapa sulitnya untuk melarikan diri. Tunggu. Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu, tatapannya tiba-tiba berbalik, dan melihat sarung pedang yang tergantung di pinggangnya. Sarung pedang tanpa batas. Benar, dia bisa memasuki selubung pedang tanpa batas untuk mencari perlindungan. Seberapa kuat sarung pedangnya, untuk bisa menyegel pedang ganas itu, bagaimana itu bisa menjadi harta ajaib biasa. Bahkan dengan kekuatan ini, pasti tidak akan mampu menghancurkannya. Kita harus tahu bahwa kekuatan pedang ganas itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Dewa Perang. Su Yun punya ide, dia segera mengaktifkan teknik membuka sarung pedang dan masuk. Tapi tepat pada saat ini, semburan cahaya berwarna pelangi yang menyelaukan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, jubah pertempuran kekaisaran yang menutupi tubuhnya tiba-tiba berubah. Lapisan permukaan yang tampak seperti akan terkikis seluruhnya oleh niat pedang, tiba-tiba menghasilkan lapisan warna kaca. Warna ini mewarnai seluruh tubuh Su Yun dengan segudang warna. Sangat mempesona, saat warna ini muncul, cahaya yang dilepaskan menyapu ke segala arah. Maksud pedang khusus di sekelilingnya segera hancur. Dan ruang hampa tercipta, niat merobek yang menyelimuti Su Yun juga menghilang tanpa jejak. Su Yun terkejut, dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, wajahnya penuh keheranan. Apa itu? Kekuatan ini, apakah itu kekuatan ilahi? Tapi, itu benar-benar berbeda dari kekuatan suci sebelumnya. Ini adalah bentuk kekuatan suci yang paling murni. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana energi murni seperti itu tiba-tiba muncul? Dewa perang terkejut, perubahan Su Yun kali ini benar-benar di luar dugaannya. Harta ajaib macam apa itu? Faktanya, keheranan di hati Su Yun tidak kalah dengan rasa takjub pada dewa perang dan leluhur pedang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat jubah pertempuran di tubuhnya, dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Cahaya di Imperial Battle Robe sangat pekat. Namun, pada jubah pertempuran, urat panjang dan ramping yang tampak seperti sungai perlahan-lahan muncul. Pembuluh darah ini seperti tanda yang dicap pada jubahnya, dan warnanya sangat putih salju dan suci. Kekuatan ini, kolam surgawi. Su Yun sedikit terkejut, tapi pikirannya menjadi jernih. Mungkinkah kekuatan ini adalah kekuatan dari kolam surgawi? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Imperial Battle Robe telah menyerap kekuatan kolam surgawi? Ada kemungkinan seperti itu. Saat itu, ketika dia turun ke kolam surgawi untuk menyerap kekuatan kolam surgawi, semua harta sihirnya dihancurkan oleh air kolam surgawi, dan tidak banyak harta sihir yang tertinggal. Saat itu, Imperial Battle Robe juga sepertinya memiliki tanda-tanda tidak bisa bertahan, namun pada akhirnya berhasil bertahan. Selanjutnya, kekuatan Celestial Pool sebenarnya efektif melawannya. Su Yun tidak bisa mengerti. Dan dalam waktu singkat itu, kekuatan yang dikeluarkan oleh Imperial Battle Robe telah membubarkan sebagian besar maksud pedang dewa perang di sekitarnya. Bajingan Melihat bahwa bahkan langkah ini tidak dapat melakukan apapun pada Su Yun, dewa bela diri menjadi marah. Dia tidak bisa langsung mengalahkan Su Yun, junior ini, kepada orang seperti dia yang memandang rendah dunia, itu bisa dikatakan sebagai penghinaan besar. Lengannya tiba-tiba membengkak, dan pakaian di lengan kiri dan kanannya terkoyak, memperlihatkan lengannya yang tebal dan kuat. Lengannya bersinar terang, dan pola harimau jantan berwarna kuning muncul di sisi kiri dan kanannya. Samar-samar, seolah-olah seekor harimau ganas sedang mengaum. Kekuatannya mendidih. Su Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa lengan dewa perang itu seperti dua sumber energi yang tidak akan pernah kering, melonjak dengan kekuatan dari lengannya. Kekuatannya meningkat secara gila-gilaan, dan kecepatan peningkatannya sungguh mencengangkan. Saat ini, Su Yun tidak mampu menggambarkan betapa kuatnya dewa perang. Jika dikatakan bahwa dewa perang dapat menghancurkan langit dengan satu pukulan, dia akan mempercayainya. Orang rendahan dan lemah, aku akan memberitahumu apa konsekuensi dari membuatku marah. Dewa perang meraung dengan suara rendah. Bahkan suaranya dapat mengguncang jiwa seseorang dan menyebabkan Ki Abadi berada dalam kekacauan. Omong kosong, orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melawan kita tadi. Dia terlalu kuat. Su Yun, hati-hati, jangan langsung saja, lebih cepat, berlari. Nenek moyang pedang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera berteriak. Langkah ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh makhluk abadi biasa, apalagi menolaknya. Dia yakin tidak ada seorang pun yang mampu menahan serangan ini. Tapi, pada saat itu, ekspresi Su Yun menjadi sangat fokus. Dia menatap Dewa perang dengan ekspresi serius di matanya, seolah dia telah membuat keputusan. Dia membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan leluhur pedang. Tidak, aku tidak bisa mengelak dari gerakan ini. Tidak menghindar. Nenek moyang pedang mengira dia salah dengar, dia menatap Su Yun dengan mata terbuka lebar, dan segera berteriak, tahukah kamu apa yang kamu hadapi sekarang? Serangan ini pasti merupakan serangan kekuatan penuh dari Dewa perang. Jika kamu tidak menghindar, tubuhmu pasti akan meledak dan jiwamu akan berhamburan. Kamu tidak bisa melawan, Su Yun, pedangmu ringan dan lincah. Kamu harus terus-menerus mengubah situasi untuk menemukan peluang, dan sekarang kamu tidak memiliki peluang, situasinya tidak baik untukmu. Tuan leluhur, jangan khawatir. Su Yun berteriak, kali ini, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Mendengar itu, leluhur pedang terkejut. Dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Su Yun, merasa bahwa dia tidak tenang. Memikirkannya dengan hati-hati, karena Su Yun berani mengatakan kata-kata seperti itu, itu berarti dia punya tawar-menawar. Karena itu masalahnya, dia mungkin tidak akan kalah. Pada titik ini, jika Dewa perang tidak kalah, maka Su Yun dan leluhur pedang akan mati. Karena Su Yun sudah dirugikan, mengapa tidak berusaha sekuat tenaga? Nenek moyang pedang menatap tajam ke arah Su Yun, dia tidak mengeluarkan suara, dia hanya melihat dari jauh, dia berdiri di belakang Su Yun, dan tidak melarikan diri. Jika Su Yun tidak dapat menerima serangan ini, Nenek moyang pedang pasti akan terlibat. Ini adalah momen hidup dan mati. Su Yun mengangkat pedang bintang teratai di tangannya, ujung pedang menghadap Dewa perang, dia tidak membuat sikap bertahan apapun, jubah pertempuran kekaisaran di tubuhnya juga perlahan meredup, dan tidak ada lagi riak, menatap Su Yun, dia tidak berencana untuk mengaktifkannya. Tidak membela. Nenek moyang pedang dan Dewa perang menyipitkan mata. Apakah kamu meremehkanku? Bagus. Kalau begitu pergilah ke neraka. Dewa perang tidak bisa lagi menahannya. Dengan raungan pelan, dia meninju dengan kedua tangannya. Kekuatan yang keluar dari ujung kedua tinju itu seperti tembok surgawi yang bergerak maju. Pedang abu-abu itu langsung dihancurkan oleh dinding Ki, dan semburan niat pedang dari sebelumnya juga langsung diledakkan oleh dinding Ki tanpa jejak. Tekanannya meroket. Dinding Ki sepertinya ingin menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya, dan menutupi langit dan bumi dengan kecepatan yang mencengangkan, menutupi cakrawala kiri dan kanan, menghancurkan bumi, tidak dapat melihat bagian atas, tidak dapat melihat bagian bawah, dan tidak dapat melihat-lihat sisi kiri dan kanan. Su Yun tidak tahu seberapa luas jangkauan gerakan ini, dia hanya tahu bahwa tidak hanya tidak ada tempat untuk melarikan diri, juga tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Mungkin tidak ada harta ajaib yang bisa bertahan tanpa cedera di bawah kekuatan sekuat itu, bukan? Belum lagi tubuh fisiknya. Su Yun menatap dinding Ki yang sangat luas, seluruh puncak alam dewa bela diri tampaknya telah digerakkan oleh serangan ini, dinding Ki yang megah dan megah memiliki konsep untuk memurnikan seluruh dunia. Dewa perang menatap Su Yun dengan amarah di matanya, dan leluhur pedang juga menatap Su Yun dengan penuh perhatian, keduanya bahkan tidak berkedip. Jagoan. Saat itu, Su Yun mengayunkan lengannya, dan pedang bintang teratai seputih salju di tangannya benar-benar terbang, menabrak dinding Ki. Apa? Dewa perang dan leluhur pedang menjadi pucat karena ketakutan. Su Yun, apa yang dia lakukan? Pada saat kritis seperti itu, dia tidak bisa bertahan, tapi dia benar-benar membuang satu-satunya senjatanya. Lotus Starsword bergetar, kecepatan terbangnya sangat lambat, seolah-olah bisa jatuh dari langit kapan saja. Nenek moyang pedang tidak akan pernah percaya bahwa pedang ini akan mampu menghancurkan tembok kekuatan yang telah dilepaskan oleh dewa perang dengan kekuatan penuhnya. Lalu apa yang Su Yun rencanakan lakukan dengan melakukan ini? Menyerah. Tidak, mustahil. Nenek moyang pedang menolak pemikiran itu di dalam hatinya. Meski belum lama mengenal Su Yun, ia yakin Su Yun bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Saat itu, Su Yun tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan menatap lurus ke arah dewa perang. Matanya menjadi seputih salju, dan cahayanya langsung mengarah ke dewa perang. Seluruh tubuh dewa perang bergetar, seolah-olah dia terpengaruh. Ini adalah teknik ilusi. Nenek moyang pedang mengetahui metode Su Yun. Ini sebenarnya adalah teknik ilusi yang dapat mempengaruhi dewa perang. Saya khawatir itu tidak sederhana. Weng-weng-weng-weng-weng. Tiba-tiba, serangkaian suara gemetar terdengar. Hal ini sangat mendadak pada saat kritis ini. Nenek moyang pedang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa pedang bintang teratai yang dibuang Su Yun tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tidak, itu tidak bergetar, melainkan bergetar dengan cepat. Nenek moyang pedang menatap pedang itu, keterkejutan di hatinya semakin besar. Guncangan pedang sebenarnya bukanlah guncangan yang terlihat di permukaan. Hal ini disebabkan oleh gemetarnya tubuh pedang dengan cepat, menyebabkan ilusi bahwa pedang itu terus bergetar. Apakah pedangnya seperti ini sejak dilempar? Apakah itu dilakukan oleh Su Yun? Tapi kenapa saat ia terus bergerak maju, tubuh pedangnya semakin bergetar? Kekuatan yang ditahan oleh tubuh pedang juga meningkat. Teknik pedang kekaisaran macam apa ini? 1152 Jika Su Yun mengetahui keraguan di hati leluhur pedang, dia akan sangat senang dengan dirinya sendiri. Karena jurus ini adalah teknik pedang yang dia ciptakan sendiri, menggunakan kekuatan untuk mengontrol pedang. Karena Dewa Perang menggunakan kekuatan untuk membunuh musuh-musuhnya, bukankah kekuatan tak berujung di sekitarnya akan digunakan oleh Su Yun juga? Kebenarannya tidak mengecewakan Su Yun, pedang bintang teratai yang telah ditransfer dengan kekuatan terbang keluar, dan seperti yang diduga, pedang itu mulai menyerap kekuatan Dewa Perang. Dari frekuensi getarannya, Lotus Starsword telah menyerap lebih banyak kekuatan daripada milik Su Yun. Namun ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Lotus Starsword seperti perahu yang melawan arus, terus bergerak maju. Ia menyerap energi yang datang padanya, dan saat bergetar, ia menyerap semua energi ke dalam bilah pedang, mengubahnya menjadi energinya sendiri. Hem. Melihat pedang terbang itu, wajah Dewa Perang dipenuhi keheranan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dinding kekuatan yang dia lepaskan perlahan melemah saat mendekati pedang yang telah dilempar Su Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Perang bingung, tetapi pada saat ini, fenomena aneh muncul lagi, dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dewa Perang terkejut saat mengetahui bahwa sosok Su Yun dan leluhur pedang yang berada sangat jauh, secara misterius meredup. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat sekeliling, merasa sangat tidak nyaman. Semuanya baik-baik saja, jadi kenapa jadi seperti ini? Itu tidak benar. Ini adalah metode anak itu. Dewa Perang memikirkan kembali apa yang telah dilakukan Su Yun setelah dia melemparkan pedangnya. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya terus menatapku. Menatap. Dewa Perang sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru, ini adalah teknik ilusi. Ini adalah teknik ilusi. Terlebih lagi, itu adalah teknik ilusi yang luar biasa, seni bayangan sekilas. Kartu Truf Su Yun ini berasal dari warisan yang diberikan kepadanya oleh iblis besar di makam kuno Sekte Iblis Sejati. Setelah Drifting Shadow Art digunakan, itu akan mengabaikan kekuatan lawan dan langsung merusak semangat lawan. Biasanya, dengan aktifasi terus-menerus dari Drifting Shadow Art, lawan secara bertahap akan kehilangan pandangan terhadap Su Yun, dan setelah itu, pikirannya secara bertahap akan melupakan Su Yun. Pada akhirnya, orang yang digunakan oleh seni bayangan melayang tidak lagi mengetahui tentang Su Yun, dan dia juga tidak mengerti dengan siapa dia bertarung. Namun, meskipun teknik ini dapat digunakan terlepas dari budidaya lawan, teknik ini tidak dapat menghindari semangat lawan. Semakin kuat semangatnya, semakin kurang efektif seni bayangan sekejap, dan semakin sulit jadinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat semangat seseorang, mereka tidak akan bisa menghindari invasi seni bayangan sekejap. Bahkan kekuatan suci yang sebenarnya akan terpengaruh oleh seni bayangan sekejap, dan seiring berjalannya waktu, pengaruhnya akan semakin kuat. Dewa bela diri menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam teknik ilusi Su Yun, tapi dia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Kebenciannya terhadap Su Yun sangat besar, namun perlahan-lahan berkurang, karena kesannya terhadap Su Yun terus melemah. Kesuksesan Su Yun, yang masih mengatupkan giginya dan menggunakan seni bayangan sekilas pada Dewa Perang, sangat gembira saat melihat ini. Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia tidak bisa mengalahkan Dewa Perang saat ini, maka dia tidak lagi memiliki peluang untuk melawan Dewa Perang. Su Yun tidak berani melihat ke arah pedang bintang teratai, pedang bintang teratai saat ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ia bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga bahkan Su Yun tidak dapat mengenalinya, dan pada saat yang sama, badan pedang itu bergetar. Menekan ke depan sedikit demi sedikit, terbang sangat lambat. Namun, saat ia terbang, ia juga terus-menerus menyerap kekuatan dinding Ki yang dilepaskan oleh Dewa Perang. Itu adalah dinding Ki yang mencegahnya terbang, dan setelah pedang bintang teratai benar-benar melewati dinding Ki, kecepatannya akan meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah dinding Ki yang sangat luas, sebuah lubang besar langsung dibuka oleh pedang bintang teratai, dan semua Ki di sana diserap. Sulit untuk bergerak, tetapi ketebalan dinding Ki kurang dari seribu meter. Menurut kecepatan pedang bintang teratai, ia mungkin mampu menembus dinding Ki dalam 30 napas lagi, dan napas ke-31 adalah saat Dewa Perang jatuh. Ah! Saat itu, Su Yun tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, tubuhnya gemetar hebat. Ekspresinya menegang, dia merasakan tekanan kuat pada tubuhnya, dan punggungnya terus-menerus dipukul oleh sesuatu. Itu adalah metode Perang Dewa. Tidak, Dewa Perang telah melepaskan tembok Ki, mengapa dia masih menggunakan metode lain? Mungkinkah sebelum Dewa Perang menggunakan dinding Ki, dia sengaja menggunakan teknik tersembunyi untuk mencegah dirinya melarikan diri? Sangat mungkin bahwa kekuatan ini hanya bertanggung jawab untuk menekan Su Yun, tetapi tidak memiliki banyak niat membunuh. Jika dia ingin menahan Su Yun, itu sudah cukup. Tetapi, Su Yun saat ini tidak berani bergerak santai. Setelah mengaktifkan seni bayangan, jika dia bergerak dengan santai, atau bahkan jika Ki abadi di tubuhnya menjadi kacau, itu akan menyebabkan aktifasi seni bayangan gagal. Dan setelah kehilangan batasan seni bayangan, dengan lintasan pedang bintang teratai, mustahil untuk mengenai Dewa Perang. Bang! 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 Ki darah di tubuh Su Yun berputar, meridian abadi seperti senar sitar, terus-menerus bergetar, Ki abadi sudah mulai menjadi kacau, dia semakin kelelahan, saat ini dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Hampir seluruh energi abadinya digunakan untuk mengaktifkan seni bayangan. Tunggu! Dia harus bertahan. Su Yun berpikir sambil mengertakkan gigi, dia menolak untuk melepaskannya, dia tidak takut sakit, setelah bertahun-tahun, dia sudah lama kebal terhadap rasa sakit, tapi terkadang, tidak takut sakit bukan berarti dia tak terkalahkan. Kesadarannya masih ada, dan kesadarannya masih dalam kekacauan. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kemauannya sendiri untuk mengaktifkan seni bayangan secara paksa. Lotus Starswatt hanya memiliki waktu 15 napas tersisa. Dalam waktu 15 napas lagi, ia akan bisa langsung menyerang Dewa Perang. Giginya berdarah, dan matanya yang seputih salju hampir tak tertandingi. Namun, pupil matanya masih bergetar, seolah hendak melompat keluar dari rongganya. 10 napas 9 napas 8 napas Suyun menggunakan sudut matanya untuk dengan cepat memindai pedang bintang teratai, namun saat ini, kesadarannya perlahan melemah. Dia terengah-engah, tetapi ternyata semakin sulit bernapas. Meridian abadi di tubuhnya diregangkan hingga batasnya, menunjukkan tanda-tanda putus kapan saja, ki abadi hampir habis, dan mata abadinya juga memerah. 5 napas 4 napas Titik Semakin banyak darah mengalir keluar dari mulut Suyun, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Apakah itu batasnya? Dia merasakan kelopak matanya menjadi lebih berat dari sebelumnya. 3 napas 2 napas Menabrak Pada saat hidup dan mati itu, ledakan niat pedang tiba-tiba beriak di sekitar tubuh Suyun. So, 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 energi yang mengelilingi Suyun segera dibubarkan oleh niat pedang. Ini adalah langkah leluhur pedang. Namun, Suyun tidak punya waktu untuk melihat leluhur pedang, dia tiba-tiba menoleh dan menatap pedang bintang teratai. Pada saat ini, bagian tengah dari seluruh dinding ki telah sepenuhnya ditembus oleh pedang bintang teratai, ujung pedangnya telah menembus bagian belakang dinding ki. 1 napas Suyun bergumam pada dirinya sendiri, lalu, dia langsung menutup matanya dan terjatuh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh Pedang bintang teratai itu seperti pedang pembunuh dewa yang telah melepaskan diri dari pengekangannya, pedang itu langsung meluncur menuju dewa bela diri di kejauhan, membawa serta raungan kuat yang terdengar seperti suara dewa iblis kuno, pedang itu langsung menyerang ke dalam jarak. Seluruh langit terdistorsi, tanah langsung retak, dan puncak dewa bela diri yang tampak mengjulang tinggi langsung hancur. Pedang bintang teratai yang dicampur dengan seluruh kekuatan Suyun dan dewa bela diri, pada saat ini, melepaskan serangan mempesonai yang bahkan menyebabkan para dewa gemetar. Ketika Suyun menutup matanya, dewa bela diri yang dikendalikan oleh seni bayangan sekejap segera terbangun, tapi pada saat itu, semuanya telah berakhir, pedang bintang teratai berada tepat di depannya. Tekanan udara yang kuat sudah mulai menekan tubuh dewa bela diri, menyebabkan wajahnya langsung berubah bentuk. Jenggot putihnya berayun liar, lalu rontok satu per satu. Tubuhnya yang kuat juga menjadi kurus dan lemah, dan tidak lama kemudian, ia berubah bentuk sepenuhnya. Dia sebenarnya tidak mampu menahan tekanan tirani ini. Suyun terjatuh, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka celah di kelopak matanya, dan menatap dewa bela diri. Lotus Starswot berjarak kurang dari seribu meter darinya. Meskipun jaraknya hampir seribu meter, kecepatan Lotus Starswot terlalu cepat. Mampu merebut posisinya sudah merupakan keajaiban, dan mustahil untuk mengelak. Wajah dewa bela diri berubah, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Desis-desis. Pada saat ini, seutas benang putih tipis mengalir keluar dari arah pedang bintang teratai. Suyun membuka matanya lebar-lebar, melihat benang itu, matanya yang gelap dipenuhi kerumitan. Itu adalah tubuh Lotus Starswot. Kekuatan tumbukan yang begitu kuat telah melampaui kekuatan pedang bintang teratai. Saat ia melesat menuju dewa bela diri, tubuh pedang itu telah terbelah, dan ketika menyerang, ia seperti meteor yang melesat melintasi langit, memakan dirinya sendiri sambil membawa harapan kepada orang lain. Ledakan. Tidak ada kejutan. Tidak ada ketegangan. Sebuah lubang besar tercipta di dada dewa bela diri, dan dagingnya terlempar ke kejauhan. Perlahan-lahan terkoyak, berubah menjadi pecahan, partikel, debu, dan akhirnya menghilang. Tubuhnya bergetar beberapa kali, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia langsung mati, bahkan tidak meninggalkan jejak. Meskipun pedang bintang teratai telah memakan tubuh pedangnya, kekuatan tumbukan yang melekat pada tubuhnya tidak hilang. Di bawah tekanan inersia, mereka terus menyerang dewa bela diri. Bahkan darahnya pun terhempas oleh kekuatan itu. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa di tempat dewa bela diri berada, bahkan jiwanya pun tidak terlihat. Dewa perang langsung terbunuh. Serangan mengerikan macam apa ini? Serangan kuat macam apa ini? Bahkan dewa sejati pun tidak akan pernah bisa melepaskan metode penghancur sekuat itu. Nenek moyang pedang membuka matanya lebar-lebar, dia menatap Suyun, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Apakah ini sudah berakhir? Suyun menatap ruang kosong itu, bergumam, dan benar-benar pingsan. Melihat itu, leluhur pedang yang berada di kejauhan segera bergegas mendekat dan memeluknya. Semua sudah berakhir. Nenek moyang pedang melihat kekejauhan dan berkata dengan suara rendah. Semuanya telah kembali normal. 1153 Setelah mengalahkan dewa perang, leluhur pedang membawa tubuh Suyun dan perlahan mendarat di tanah. Pada saat ini, seluruh tanah telah hancur, dan apa yang disebut sekte Dewa Beladiri juga telah menghilang ke udara. Ketika makhluk abadi bertempur, makhluk fana menderita. Inilah hasilnya. Puncak alam Dewa Beladiri berantakan, dan tidak ada lagi tempat lengkap yang bisa ditemukan. Batu yang disebut oleh Dewa Perang sebagai batu aneh juga telah jatuh dan menghantam reruntuhan. Namun, itu sungguh ajaib. Bukan saja tidak rusak, bahkan area di bawahnya yang digambar dengan formasi susunan pun tidak rusak sama sekali. Suyun membuka matanya sedikit, memandangi batu aneh itu, dan hanya bisa menghela nafas. Dewa Perang benar, poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini memang batu yang aneh. Nenek moyang pedang berjalan ke depan batu aneh itu dan menekannya dengan satu tangan. Dengan sedikit dorongan, lingkaran garis putih cerah yang aneh segera muncul di telapak tangannya. Garis-garis ini menyebar seperti jaring laba-laba dan dengan cepat melilit batu aneh itu. Sesaat kemudian, kaca. Batu aneh itu banyak mengendur. Melihat itu, leluhur pedang segera mengumpulkan kekuatannya dan mendorong. Kaca-kaca-kaca. Batu aneh itu segera terguling, menekan pecahan batu dan jatuh ke kejauhan. Area dengan susunannya juga sepenuhnya terkena garis pandang Su Yun dan leluhur pedang. Ini adalah formasi yang mirip dengan bunga teratai, tetapi tampaknya berlumuran darah makhluk abadi, dan ki abadi di dalamnya sangat misterius. Nenek moyang pedang berjalan ke tengah barisan dan duduk bersila. Dari jauh, sosok cahaya tampak sangat mirip dengan leluhur pedang, dan saat muncul, ia langsung menabrak tubuh leluhur pedang, menyebabkan tubuh leluhur pedang memancarkan gelombang cahaya berkilau. Su Yun menatapnya dengan hati-hati tanpa berkedip. Dengan kilatan cahaya, aura di sekitar leluhur pedang dengan cepat mengembun dan menjadi sangat padat. Hah! Nenek moyang pedang menghembuskan napas berat, cahaya di sekitar tubuhnya segera menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, wajahnya juga menjadi kemerahan, dan kondisi mentalnya telah mencapai puncaknya. Mencapai puncaknya dalam beberapa saat. Hal semacam ini bisa disebut keajaiban. Su Yun sedikit lesu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, leluhur pedang perlahan membuka matanya, memperlihatkan senyuman lembut di wajahnya. Tidak buruk, tidak buruk, jiwa yang lain. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum jiwaku kembali sepenuhnya. Leluhur pedang tertawa. Saat ini, cara dia berbicara jauh lebih lembut dari sebelumnya. Pedang leluhur, kamu. Apakah kamu merasa aku sudah banyak berubah dari sebelumnya? Ya. Haha, itulah pengaruh jiwa. Sebenarnya, tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiku telah mengambil cukup banyak dari kepribadianku. Jiwa ini adalah kebajikan dan kasih sayang di hatiku. Jadi, ketika aku menyatu dengan jiwa ini, kepribadianku juga berubah. Kekuatan yang terkandung dalam jiwa ini memasuki tubuhku, memungkinkan tubuhku yang rusak pulih. Itulah sebabnya ada perubahan yang begitu ajaib. Leluhur pedang tertawa. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, seolah sedang berpikir keras. Su Yun, batu aneh ini dengan susah payah diperoleh oleh dewa perang, meskipun tidak memiliki jiwaku sebagai sumber susunannya, bukan berarti tidak bisa diganti dengan benda lain, harta seperti itu tidak bisa disiasiakan. Su Yun, selama ini jangka waktu tertentu, ikuti saya untuk mendapatkan harta ajaib untuk menggantikan sumber susunan ini, aktifkan formasi susunan untuk mengkonsumsi harta ajaib ini, dan kemudian gunakan harta ini untuk meningkatkan budidaya Anda. Apakah kamu mengerti? Saat itu, kata leluhur pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan leluhur, Anda pasti membutuhkan ini, bukan? Aku tidak membutuhkan ini, karena kekuatanku belum terkumpul seluruhnya, dan tidak banyak berguna bagiku. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Su Yun langsung mengerti, meski kekuatan leluhur pedang saat ini tidak sekuat sebelumnya, bahkan lebih lemah dari Dewa Perang, namun setelah mengumpulkan jiwanya, kekuatannya berada pada level legendaris, dan bukanlah sesuatu yang biasa. Yang abadi bisa bayangkan. Keberadaan yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dewa Perang, jadi bagaimana dia bisa membutuhkan batu ini untuk meningkatkan kekuatannya. Tuan leluhur, mari kita bicarakan ini nanti. Hari ini, Su Yun datang menemuimu karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Su Yun melemparkan batu aneh itu ke samping dan segera berkata kepada leluhur pedang. Ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Nenek moyang pedang terkejut, dan berkata, ada apa? Ini tentang pedang jahat. Su Yun melepas sarung pedangnya dan meletakkannya di tanah. Setelah mendengar kata, pedang jahat, wajah leluhur pedang segera menjadi serius, dan matanya menjadi sangat serius. Apa yang terjadi dengan pedang jahat itu? Kata leluhur pedang dengan suara rendah. Menurut Ling Qingyu, penghalang pedang ilahi di sekitar pedang jahat telah mengendur, karena aku sebelumnya telah mengambil sebagian pedang ilahi dari sarung pedang ini untuk bertarung. Jadi, itu bukan situasimu. Pedang suci di dalamnya bisa dicabut. Pasti ada alasan lain yang membuat pedang jahat itu lepas. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi Ling Qingyu yang kamu bicarakan. Hmm. Su Yun tidak mengerti, dia memandang leluhur pedang dengan aneh dan berkata, Tuan leluhur, apakah kamu tidak ingat? Kamu pernah menyelamatkan pedang wanita abadi sebelumnya. Untuk membalas budi Anda, dia melekatkan dirinya pada sarung pedang dan selalu mengikuti Anda. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang dia sebelumnya? Apakah kamu, nenek moyang pedang berpikir sejenak, tetapi tidak dapat memikirkan apapun? Saat itu, cahaya putih keluar dari sarung pedang dan langsung mendarat di samping Su Yun, cahaya putih berubah menjadi wanita cantik dan menawan, pakaian putih wanita itu seputih salju, kulitnya seperti lemak domba, matanya putih. Cerah dan giginya putih, dia sangat cantik. Melihat pria itu muncul dari sarung pedang, leluhur pedang itu segera mundur setengah langkah dan menatapnya. Siapa ini? Saya Ling Qingyu, kata wanita itu. Su Yun yang berada di samping bingung, mengapa leluhur pedang terlihat seperti tidak mengenal Ling Qingyu. Itu tidak benar, secara logika, leluhur pedang seharusnya sudah mengenal Ling Qingyu lebih awal darinya, bagi orang-orang setingkat mereka, bagaimana mereka bisa pelupa. King Yu, apa yang terjadi? Su Yun bertanya. Seharusnya karena jiwa leluhur pedang tidak lengkap, dan ingatannya hilang. Ling Qingyu berkata dengan acuh tak acuh tanpa ragu-ragu. Itu mungkin saja, Su Yun mengangguk. Hilang ingatan, apakah begitu? Nenek moyang pedang sepertinya tidak mempercayai kata-kata Ling Qingyu, dia mengukurnya, lalu menoleh dan bertanya pada Su Yun, apakah orang ini selalu berada dalam sarung pedang? Ya, Tuan leluhur, sejak murid ini memperoleh sarung pedang, dia ada di sini. Tetua pedang juga mengetahui tentang dia. Nenek moyang pedang menggaruk dagunya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang bukan waktunya membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini, karena ada masalah dengan pedang jahat, maka itu pasti bukan masalah kecil. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui keberadaan pedang jahat, maka mereka harus bertanggung jawab atasnya. Su Yun, jangan buang waktu, cepatlah, kata leluhur pedang. Meskipun dia mengetahui kekuatan pedang jahat, dan memahami betapa berbahayanya dia melakukan hal itu, dia tetap tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dan masih mengepung mereka. Sarung pedang terbuka, cahaya meluap ke segala arah, dan sebuah lubang melingkar muncul. Nenek moyang pedang melirik Ling King Yu, lalu melihat ke dalam lubang, dan akhirnya berjalan masuk. Menabrak. Dengan sangat cepat, ketiganya menghilang dari pintu masuk sarung pedang. Setelah memasuki sarung pedang, leluhur pedang berdiri di atas panggung dan menatap ke kejauhan, sementara Su Yun mengikuti di belakang. Ketika Ling King Yu terbang masuk, dia mengitari mereka berdua, lalu berkata, apakah kamu berencana untuk memeriksa segel pedang-pedang jahat itu sekarang, atau kamu ingin pergi nanti? Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang baik tentang segel pedang dari pedang jahat itu. Aku pernah mendengarmu mengatakannya sebelumnya. Setelah aku pergi, aku kadang-kadang pergi ke dunia sarung pedang untuk berkeliling, jadi wajar jika aku memiliki pemahaman tentang pedang jahat. Ada beberapa hal yang bahkan jika kamu tidak jangan beritahu aku, aku masih tahu. Apakah begitu? Master pedang itu mengusap dagunya, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu sudah begitu familiar dengan tempat ini, maka kamu bisa memimpin jalan untuk kami. Tempat ini sudah ada di masa depan sejak lama, dan aku tidak terlalu mengenal banyak tempat. Selain itu, masih ada beberapa perubahan di tempat ini, jadi tentu saja, kamu lebih mengetahuinya daripada aku. Setelah Suyun mengambil pedang, posisi SWAT Discourse Arena berubah. Ling King Yu mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang ke depan. Suyun memandang leluhur pedang dengan bingung, tapi tetap mengikutinya. Keduanya melewati puluhan SWAT Discourse Arena dan terbang ke depan selama lima jam penuh sebelum berhenti. Suyun masih belum mengerti seberapa besar dunia sarung pedang itu. Mungkin hanya Ling King Yu yang mengetahui tempat ini. Saat mereka terbang, pusaran awan hitam besar perlahan muncul di garis pandang mereka. Awan ini seperti pusaran air yang terus berputar. Warnanya sangat hitam dan sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah garis keturunan iblis jahat. Dan di tengah pusaran awan hitam pekat ini, ada bayangan hitam pekat yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Dari bentuk bayangannya, itu tampak seperti pedang. Badan pedang menembus bagian tengah pusaran awan, dan gagang pedangnya sangat panjang, bagian atasnya tidak terlihat. Badan pedangnya juga sangat panjang, dan ujung pedangnya tidak terlihat. Tidak ada lagi niat pedang di sini, juga tidak ada kekuatan pedang. Awan dan kabut berputar di sekitar gambar pedang raksasa dan berayun dengan lembut. Pemandangan itu sangat damai dan tenang. Nenek moyang pedang melihat sosok raksasa dan hitam pekat di kejauhan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, seolah-olah semuanya sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Tuan leluhur, apakah ini pedang jahat? Su Yun bertanya. Nenek moyang pedang mengangguk. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari itu. Su Yun melihat sosok cahaya raksasa di kejauhan dan berkata, sesuatu yang istimewa. Su Yun, kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Jika Anda melakukan itu, Anda tidak akan pernah bisa melihat penampakan sebenarnya. Saat itu, Ling Qingyu terbang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat jarinya yang seperti batu giyok, dan dengan lambayan jarinya, kekuatan aneh dan misterius menyebar dari jarinya, menyebar ke kejauhan. Pada saat itu, pemandangan di depan mata Su Yun langsung berubah. Saat pemandangan itu terus terdistorsi, pemandangan sebenarnya dari pedang jahat muncul di garis pandangnya. 1154 Gambar pedang yang damai dan awan hitam telah lama menghilang, dan yang menggantikannya adalah tubuh pedang hitam raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Seperti pilar yang menembus tanah di depan Su Yun, tubuh pedang itu menembus langit dan bumi. Awan dan kabut melayang di sekitar tubuh pedang, dan tubuh pedang raksasa yang hitam pekat. Saat ini diikat dengan sejumlah besar rantai tebal dan kokoh, rantai bersilangan tidak terhitung jumlahnya, mereka diikat ke tubuh pedang, itu adalah sangat menakutkan. Di sekitar rantai ini terdapat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka sedikit gemetar, mereka seperti bintang di langit, perlahan melayang di sekitar pedang hitam pekat raksasa, melepaskan gelombang tangisan pedang ringan. Melihat pemandangan ini, Su Yun tercengang, suara pedang dewa yang bergetar di langit seperti raungan sedih, menyebabkan hati orang-orang bergetar, dan mereka sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah susunan pedang dewa yang memenuhi langit tampak berantakan, tapi teratur dan teratur, dan ada hubungan antar pedang. Mereka tampak utuh, masing-masing memainkan perannya sendiri, tetapi juga membuat perannya sendiri. Celepuk. Pada saat ini, suara detak jantung yang sangat keras terdengar di dunia luas dari selubung pedang. Su Yun terkejut, dia melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menyadari bahwa suara itu sebenarnya berasal dari pedang raksasa yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, lapisan cahaya merah mekar di permukaan pedang tak menyenangkan itu, dan di tubuh pedang raksasanya, ada sejumlah besar pembuluh darah yang melayang-layang. Pembuluh darah ini sangat berwarna merah darah, seperti pembuluh darah, padat di seluruh tubuh pedang, tampak sangat menakutkan. Pedang ilahi di sekitarnya bergetar lebih hebat lagi. King Yu, apa yang terjadi? Su Yun segera menoleh dan menatap Ling King Yu, tetapi saat dia berbalik, dia menyadari bahwa Ling King Yu telah lama menghilang, dan dia tidak tahu ke mana dia pergi. King Yu, King Yu. Dia memanggil dua kali, tapi dia masih tidak bisa melihat Ling King Yu. Nenek moyang pedang sepertinya tidak peduli pada Ling King Yu. Saat ini, semua perhatiannya tertuju pada pedang tak menyenangkan di depannya. Dia terbang ke depan perlahan dan hati-hati. Saat dia mendekat, aura pedang di sekitarnya berangsur-angsur meningkat. Tapi pedang ilahi juga berayun dengan lembut dan mulai menghadapnya. Pada saat ini, kekuatan pedang dewa dan pedang tak menyenangkan sebenarnya setara. Pedang tak menyenangkan telah sangat terpengaruh oleh kekuatan aneh di dalam wadah pedang dan kekuatannya telah sangat berkurang. Karena jumlah pedang dewa dan formasi pedang, kekuatan mereka meningkat pesat. Dengan peningkatan dan penurunan ini, mereka mampu bertarung satu sama lain. Adegan yang Anda lihat sebelumnya sebenarnya hanyalah ilusi yang dilepaskan oleh pedang tak menyenangkan. Pada saat ini, sepertinya telah jatuh ke dalam semacam kegilaan. Karena kegilaan ini, kekuatannya sedikit meningkat, menyebabkan keseimbangan ini menjadi rusak. Formasi yang dibentuk oleh pedang ilahi di dalam kotak pedang mulai tidak mampu menekannya. Oleh karena itu, terjadilah krisis, bahkan ketidakseimbangan sekecil apapun akan menyebabkan batas yang menyegel pedang jahat itu hancur. Dengan itu, leluhur pedang turun dan menginjak awan hitam pekat. Suyun mengikuti, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke awan, dan menyadari bahwa di dalam awan, ada aura yang sangat kejam, seolah-olah itu terkontaminasi oleh aura jahat dari pedang tak menyenangkan. Nenek moyang pedang berjongkok, mengulurkan tangannya dan mengetuk tanah dengan ringan, riak transparan menyebar dari jarinya, dan dengan cepat menyebar ke segala arah, setelah beberapa saat, menyebar ke seluruh area, langsung menabrak kejauhan. Suyun tidak tahu seberapa besar pedang tak menyenangkan itu, tapi konon seluruh kotak pedang itu kebetulan mampu menampungnya. Suyun tidak pernah bisa membayangkan pedang macam apa itu, dan keberadaannya seperti apa. Tapi dari kelihatannya hari ini, dia sepertinya sedikit mengerti. Saat riak-riak itu menyebar, lapisan-lapisan tubuh energi aneh melayang di antara pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Badan energi ini seperti kabut abu-abu yang melayang di antara pedang dewa. Melihat lapisan kabut abu-abu, ekspresi Suyun menegang, dan bertanya, mungkinkah ini formasi yang menyegel pedang tak menyenangkan itu? Itu benar. Nenek moyang pedang dengan hati-hati berpindah di antara kabut abu-abu dan pedang ilahi, seolah-olah dia sedang memeriksa formasi. Setiap bagian dari energi susunan di sini terbentuk dari tujuan pedang khusus yang telah dikumpulkan dengan susah payah, dan setiap pedang juga terbentuk dari pencarian di alam surga segudang. Mereka telah berkumpul untuk membentuk formasi pedang penyegel yang besar di dunia selubung pedang, dan mereka telah melawan pedang yang tidak menyenangkan selama bertahun-tahun. Jika bukan karena pedang suci ini, jika bukan karena formasi ini, jika bukan karena kemunculan pedang yang tidak menyenangkan, aku khawatir tidak ada satupun benda di dunia ini yang akan ada. Saat leluhur pedang berbicara, dia dengan cermat memeriksa semuanya. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, aku seharusnya tidak menyembunyikannya, terlalu tidak adil membiarkan tuan pedang tanpa batas menanggung semua ini. Jadi bagaimana jika itu tidak adil? Terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika saya tidak menyembunyikannya dan meminta bantuan orang lain, saya mungkin bisa mendapatkan bantuan dari banyak makhluk kuat, tapi itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ada pro dan kontra, dan segudang dunia akan berada dalam kekacauan, dan semua makhluk hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kata leluhur pedang. Mendengar itu, Suyun diam-diam mengepalkan tinjunya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Menabrak. Angin sejuk bertiup dari jauh dan langsung mendarat di padang rumput. Ini adalah tepi puncak alam dewa bela diri, dan juga bagian depan ruang terdistorsi yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi. Ini adalah jalan buntu, dan semua orang mengetahuinya. Namun, banyak orang, untuk memasuki puncak alam dewa bela diri, akan selalu memikirkan cara untuk mengambil jalan yang tidak lazim, dan faktanya, ada beberapa jalan rahasia yang menuju ke puncak alam dewa bela diri. Tempat ini dekat dengan laut, dan tanahnya tidak hangus seperti bagian dalamnya. Sebaliknya, tempat itu dipenuhi tanaman hijau dan vitalitas. Sebuah jalan besar menuju ke sisi lain berkelok-kelok di depannya. Dengan suara, Bang, sepertinya ada sesuatu yang jatuh di sini, langsung membuat lubang besar di tanah. Air laut di sekitarnya beriak. Sebuah lubang besar muncul, dan debu beterbangan ke mana-mana. Setelah hening beberapa saat, sedikit gerakan keluar dari dalam lubang. Sosok buram dan kabur melayang keluar dari dalam. Sosok itu melihat sekeliling, wajahnya dipenuhi rasa gugup dan kesakitan, seolah sedang menjaga sesuatu. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti dapat mengatakan bahwa ini adalah jiwa. Jiwa manusia tidak memiliki bobot sama sekali. Ia bisa terbang bersama angin dan bahkan lebih ringan dari daun. Jiwa siapapun tidak akan jatuh ke tanah, apalagi membuat lubang besar. Namun jiwa ini bisa, yang cukup untuk menunjukkan bahwa jiwa ini tidak sederhana. Pada saat ini, jiwa sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba ia menoleh dan melihat ke samping. Dia kemudian merasakan suara langkah kaki yang tidak ringan, tidak berat, atau lambat, datang dari rumputan di sampingnya. Hmm, apa ini? Suara wanita yang agak dingin keluar. Jiwa tersebut memandang ke arah sumber-sumber dan melihat seorang wanita muda mengenakan jubah putih dengan pinggiran merah. Dia memegang pedang panjang berwarna hijau tua saat dia berjalan keluar dari rumput. Jelas sekali dia tertarik dengan keributan di sini. Ketika dia melihat jiwa itu, ekspresi wanita muda itu langsung menjadi aneh. Satu jiwa, mungkinkah kau lah yang menyebabkan keributan tadi? Huh, dari mana asal gadis ini? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dan sebenarnya berani berlari ke puncak alam dewa bela diri. Cepat enyahlah, kalau tidak orang tua ini akan mengambil nyawamu. Pada saat ini, jiwa tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, dan langsung berbicara. Siapa kamu? Gadis muda itu merasa jiwanya tidak sederhana dan langsung berteriak. Akulah dewa perang. Jiwa itu berteriak. Jadi ternyata dia adalah marsial gad yang tubuhnya telah dihancurkan oleh pedang Suyun. Pada saat itu, ketika Suyun mengaktifkan kekuatan pedang kekaisaran, dia menggunakan kekuatan dewa bela diri untuk secara paksa menerobos pertahanannya dan menghancurkan tubuhnya. Namun, meskipun serangan telah berhasil diluncurkan, pedang bintang teratai tidak mampu menahan serangan sekuat itu, dan tubuh pedang segera hancur, menyebabkan serangan tersebut hanya berupa kekuatan sederhana. Tepat pada waktunya, dewa bela diri telah menggunakan harta sihirnya sendiri untuk menyegel jiwanya, dan kemudian menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri ribuan mil jauhnya. Suyun dan leluhur pedang tidak dalam kondisi baik, mereka tidak menangkap gerakan kecil dewa bela diri, dan bahkan mengira serangan mengerikan Suyun telah menghancurkan jiwanya. Dewa bela diri Mata wanita muda itu berbinar ketika dia berkata, dewa bela diri di puncak alam dewa bela diri sangatlah kuat. Ini hampir seperti sebuah legenda. Bahkan makhluk abadi pun tidak akan mampu melawannya. Namun, sepertinya hanya jiwamu saja yang bisa mengalahkannya. Tersisa, dagingmu pasti telah dihancurkan oleh seseorang. Bagaimana kamu bisa menjadi dewa perang dalam keadaan yang menyedihkan? Jangan membual. Nak, kamu tidak percaya padaku. Jika aku tidak mempercayainya, tidak perlu mempercayainya. Aku datang ke sini untuk mengambil dewa bela diri sebagai tuanku. Meskipun aku belum pernah melihat dewa bela diri sebelumnya, aku tahu bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini, keberadaan mitos. Namun, jiwamu memang luar biasa, dan jiwa seperti itu sangatlah langka. Karena saya telah menemukan jiwa Anda, izinkan saya mengambilnya dan memurnikannya menjadi pil untuk meningkatkan kekuatan saya. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju jiwa dewa perang. Meskipun jiwa ini milik dewa perang, ia telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki jiwa. Lupakan dewa bela diri, bahkan jiwa dewa sejati pun tidak akan berdaya saat ini. Gadis, berhenti. Teriak dewa perang. Apa itu? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Gadis muda itu tidak berhenti berjalan, dan sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Jiwa dewa bela diri menatap gadis muda itu, dan menatap matanya. Aku mendengarkan, dia tidak berhenti berjalan, dan meskipun dia mengatakan itu, dia tidak menunjukkan ketertarikan pada kata-kata jiwa. Apakah kamu menginginkan kekuasaan? Pada saat ini, jiwa dewa bela diri tiba-tiba bertanya. Namun, satu kalimat ini segera menghentikan langkah gadis muda itu. Dia mengerutkan kening dan menatap jiwa dewa bela diri. Apakah tamu? Aku bertanya padamu, apakah kamu menginginkan kekuasaan? Dewa perang mengulangi dengan tenang, saya dapat melihat keinginan dan kegilaan Anda akan kekuasaan di mata Anda. Nak, saya dapat memuaskan Anda, saya dapat memberi Anda kekuatan tertinggi, dan Anda dapat berjalan lebih jauh dan lebih cepat di jalur seni bela diri. Sekarang, izinkan saya memberi tahu Anda, jika Anda tidak membunuh saya dan membantu saya menyelesaikan satu tugas, maka saya akan mengajari Anda semua yang telah saya pelajari, sehingga Anda akan segera memiliki sarana untuk melawan makhluk abadi, dan Anda akan menjadi dewa bela diri yang baru. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda bersedia? Kata-katanya penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. 1.155 Setelah memeriksa aray sel satu kali, dibutuhkan waktu dua hari penuh. Formasi pedangnya terlalu besar, leluhur pedang itu seperti seberkas cahaya yang bergerak bola bali di sekitar setiap pedang, melayang di antara setiap kabut abu-abu, tapi dia hanya memeriksa area inti dari tubuh pedang. Jika dia ingin memeriksa pinggirannya, tidak mungkin melakukannya tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Setelah memeriksa area inti, leluhur pedang menghela nafas lega dan kembali. Tuan leluhur, bagaimana kabarnya? Su Yun bertanya. Tidak ada masalah dengan formasi pedang, tapi aura pedang jahat bahkan lebih kuat. Formasi pedang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata leluhur pedang dengan wajah serius. Aura pedang jahat lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aura pedang jahat semakin meningkat? Su Yun bertanya dengan kaget. Tidak. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya, aura pedang jahat biasanya tidak meningkat. Ia hanya akan meningkatkan auranya dalam satu keadaan, dan meningkatkan kekuatannya. Apa yang sedang terjadi? Dalam keputus asaan, Nenek moyang pedang membacakan empat kata ini. Putus asa. Ya, putus asa. Nenek moyang pedang berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu banyak tentang pedang jahat, kekuatannya terlalu rumit, tapi sejauh yang saya tahu, salah satu syarat utama pedang jahat untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan menyerapa sejumlah besar kekuatan keputus asaan, saat ini ada di sarung pedang, dan sarung pedang mengikuti Anda di sepanjang jalan, Anda akan menghadapi terlalu banyak keputus asaan, dan diam-diam akan terserap olehnya. Dengan kata lain, aku menyebabkan kekuatan pedang jahat meningkat pesat. Bukan itu juga, siapapun yang mendekati sarung pedang akan memiliki kekuatan keputus asaan yang terserap olehnya, dan pedang jahat tidak hanya mengandalkan kekuatan keputus asaan untuk meningkatkan kekuatannya, ia juga memiliki terlalu banyak saluran, aku-aku tidak bisa menjelaskan bagaimana itu lahir, dan tidak ada yang tahu terbuat dari apa, nyatanya, Suyun, membiarkanmu membawa sarung pedang ini, sebenarnya sangat tidak adil bagimu, lagi pula, begitu kamu membawa sarung pedang ini, kamu harus menanggung terlalu banyak hal. Ketika leluhur pedang mengatakan itu, dia menghela nafas berat. Karena sudah seperti ini, kita masih harus terus berjalan sepanjang sisa jalan. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Nenek moyang pedang terdiam beberapa saat, lalu menganggupkan kepalanya, dia menoleh dan melihat ke arah pedang raksasa yang tidak menyenangkan di tengahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa ada alasan mengapa wanita itu memanggil Ling King Yu. Tidak ingin kamu mencabut pedang di sarung pedang, sekarang kekuatan pedang tak menyenangkan telah meningkat. 108 ribu pedang di sarung pedang sudah kesulitan menahan Ki dari pedang tak menyenangkan. Jika kamu mengambilnya pedang ini, saya khawatir Ki akan menjadi lebih kuat. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah tidak memperbaiki formasi pedang. Formasi pedang tidak perlu diperbaiki. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat formasi pedang. Memperkuat. Bagaimana kita memperkuatnya? Cari pedang suci baru dan letakkan di kotak pedang untuk menekan pedang jahat itu. Kata leluhur pedang dengan sungguh-sungguh. Karena itu masalahnya, aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Grandmaster, apakah kamu memiliki persyaratan untuk pedang ilahi? Apakah yang Anda maksud adalah persyaratan agar pedang ditempatkan di sarung pedang? Iya. Bisa dikatakan persyaratannya tinggi, tetapi bisa juga dikatakan tidak tinggi. Hanya perlu memenuhi satu hal, yaitu memiliki spiritualitas. Kerohanian, Su Yun sedikit terkejut. Iya, ia memiliki spiritualitas. Tidak peduli jenis pedang apa itu, kuat atau lemah, abadi atau biasa, selama ia memiliki spiritualitas, ia dapat ditempatkan ke dalam sarung pedang dan dimasukkan ke dalam formasi pedang untuk melawan pedang jahat. Ki dan tekan pedang jahat itu. Berapa banyak yang kamu butuhkan saat ini? Aku juga tidak yakin tentang itu. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Hanya saja tidak mudah menemukan pedang yang memiliki spiritualitas. Pedang apapun yang memiliki spiritualitas terkait dengan proses kelahirannya. Jika kamu benar-benar ingin menemukannya, kamu perlu melewati seluruh alam surga segudang. Su Yun terdiam. Baiklah, jangan membicarakan hal ini lagi, kita masih punya waktu. Su Yun, aku ingat ketika aku datang ke puncak Dewa Beladiri, aku melewati sebuah tempat bernama Mulut Tianya, tempat itu tepat di tepi pantai. Puncak Dewa Beladiri, rumor mengatakan bahwa ada Giyok Tianya di Mulut Tianya. Itu adalah peninggalan makhluk abadi yang jatuh. Sebenarnya, saya pernah mendengar tentang Batu Giyok ini sebelumnya. Itu adalah Giyok berharga warisan yang disempurnakan oleh Tebing Abadi. Jika Anda mendapatkan Batu Giyok ini, dengan energi di dalamnya, saya yakin Anda akan berhasil menyerap Batu Ane ini, dan membantu budidaya Anda meningkat. Batu Ane ini seharusnya berhasil menyublim, matang sepenuhnya, ikuti saya ke Mulut Tianya. Dan ambil Tianya Jade. Apakah kita akan berangkat sekarang? Apa yang kamu tunggu? Saya masih terluka, Tuan Leluhur. Huh, selama kamu bisa berjalan, sebagian besar penggarap roh yang aktif di Mulut Tianya hanyalah keberadaan dari Guru Jiwa. Kamu sudah menjadi Dewa Roh. Apa yang kamu takutkan? Leluhur pedang memutar matanya ke arah Suyun. Suyun agak malu, dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang dikatakan Leluhur Pedang itu benar? Keberadaan alam Dewa Roh, bahkan di dunia abadi, adalah orang yang luar biasa, di tempat seperti dunia bela diri tertinggi, dia pada dasarnya adalah Dewa, bahkan jika itu adalah Dewa yang terluka, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditantang oleh manusia biasa. Bagaimana kita keluar? Ikuti aku. Kata Leluhur Pedang, dia segera melompat ke udara, awan jatuh dari langit, dengan cepat membentuk pedang awan di bawah kakinya, membawanya ke depan. Dari cara menginjak awan, terlihat kekuatan Leluhur Pedang memang meningkat pesat. Dia tidak tahu tingkat kekuatannya akan mencapai ketika ketiga jiwa dan tujuh rohnya dikumpulkan. Puncak Dewa Roh, mungkin akan lebih tinggi lagi. Suyun menarik nafas dalam-dalam, melompat ke udara, dan mengejarnya. Karena pertarungan dengan Dewa Perang, konferensi tingkat tinggi Dewa Perang sudah berantakan. Selain kawasan perbatasan yang belum terkena dampak, sisa wilayah praktis hancur berkeping-keping. Nenek Moyang Pedang datang ke sudut barat daya, di mana terdapat sebuah bukit kecil di dekat laut. KTT Dewa bela diri sepenuhnya terlindung oleh ruang yang terdistorsi. Jika seseorang tidak menggunakan sihir spasial untuk mengirimkannya, dan langsung terbang keluar, mereka akan segera terkoyak oleh ruang yang terdistorsi. Nenek Moyang Pedang terbang ke puncak bukit kecil, dan menatap laut yang terdistorsi di kejauhan. Tiba-tiba, dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, dan dengan teriakan pelan, Pedang Kim ledak dari telapak tangannya, dengan keras menebas ke arah ruang yang terdistorsi. Menabrak. Kekuatan Pedang itu seperti baskom berisi air yang dituangkan, langsung mengalir ke area itu, menyebabkan area ruang itu bergetar hebat. Sesaat kemudian, seluruh area mulai berputar lagi, dan setelah sepuluh nafas waktu, area tersebut benar-benar kembali ke keadaan semula. Melihat itu, mata Suyun langsung melebar. Nenek Moyang Pedang mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pedang ini disebut tebasan Pedang Spasial. Pedang ini dengan paksa mengubah energi abadi menjadi energi spasial, lalu menggabungkannya dengan Pedang Ki, menemukan sumber distorsinya, dan menebasnya menjadi beberapa bagian. Distorsi spasial di kawasan ini relatif lemah sehingga dapat dengan mudah dibelah. Tebasan Pedang Spasial, bisakah kekuatan abadi diubah menjadi energi spasial? Ini mengharuskanmu untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang energi spasial. Segala sesuatu di dunia ini sebenarnya saling berhubungan, bahkan energi. Yang disebut energi angin, energi api, energi air, dan bahkan energi bumi semuanya adalah hal yang sama. Ini adalah alasan mengapa segala sesuatu saling menguatkan dan menundukkan. Su Yun, kamu masih memiliki banyak hal untuk dipelajari, seni pedang tanpa batas hanyalah sebuah jenis teknik pedang, itu tidak bisa menjadi segalanya bagimu. Nenek moyang pedang memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius. Su Yun mengangguk. Keduanya langsung melewati area tersebut dan melompati laut, terbang menuju ultimate martial world. Ada satu hal yang dikatakan Nenek moyang pedang yang sangat benar. Segala sesuatu di dunia ini memang terhubung, dan tidak ada yang unik di dalamnya. Bahkan apa yang disebut keberadaan yang melompat keluar dari tiga alam dan bukan bagian dari lima elemen pun tidak seperti itu. Kecepatan mereka berdua sangat mencengangkan, leluhur pedang telah mengumpulkan jiwa lain, dan kekuatannya telah pulih dengan pesat. Meskipun Su Yun terluka, dia telah pulih dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka berdua telah menyeberangi lautan dan tiba di seberang. Saat ini, ada banyak penggarap roh di tepi dunia bela diri tertinggi. Melihat mereka berdua terbang, mereka semua menoleh dan berseru kaget. Mereka berdua mengabaikannya, leluhur pedang melihat ke depan, dan berkata setelah beberapa saat, Tia Nyako seharusnya tidak jauh dari sini, ayo cepat. Iya. Setelah melewati kota kecil penggarap roh di pantai, ada dataran luas. Di ujung dataran terdapat dua buah gunung yang mengjulang tinggi hingga ke awan, pegunungan tersebut dipenuhi pepohonan hijau, dan di tengah pegunungan terdapat pintu masuk lembah dataran rendah yang konon merupakan muara langit. Dikatakan bahwa hampir seribu tahun yang lalu, makhluk abadi telah jatuh dan meninggalkan benda yang disebut Tia Nyajade. Siapapun yang mendapatkan batu giyok ini akan bisa naik ke surga dalam satu langkah, jadi tempat ini berganti nama menjadi mulut surga. Setiap tahun, kultifator roh yang tak terhitung jumlahnya akan memasuki mulut lembah untuk mencari Tia Nyajade. Beberapa orang kembali dengan tangan kosong, beberapa orang bertemu dengan binatang buas dan kehilangan nyawa, dan beberapa orang mengatakan bahwa Tia Nyajade telah diambil, tapi tidak peduli siapa orangnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengeluarkan Tia Nyajade. Itu seperti sebuah misteri, mungkin ada di mulut langit, atau mungkin sudah menghilang begitu saja. Bagaimana Anda menemukannya? Ketika Suyun selesai mendengarkan perkenalan leluhur pedang dengan Tia Nyajade, dia langsung bertanya. Rasakan. Wajah leluhur pedang menjadi rileks. Dia tertawa, secara alami sangat sulit bagi penggarap roh untuk menemukan Tia Nyajade. Tetapi kita berbeda, kita semua memiliki budidaya roh abadi yang mendalam. Ki yang dalam di tubuh kita telah berubah menjadi abadi Ki, dan sehubungan dengan Ki abadi, kita jauh lebih sensitif daripada penggarap roh. Dioktianya adalah harta karun yang dimurnikan oleh makhluk abadi, mengandung kekuatan abadi dalam jumlah yang sangat besar, sangat mudah bagi kita untuk merasakannya, bagaimana caranya bisakah kita tidak menemukannya. Jadi begitulah adanya. Lalu, selama kita berjalan mengitari mulut langit, kita akan mampu melakukannya. Pada dasarnya, itu saja. Baiklah kalau begitu, ayo kita berpisah. Suyun menghela nafas. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Hubungi aku jika kamu menemukannya. Baiklah. Jika dia menggunakan kekuatan abadinya untuk berteriak, semua orang di dalam dan di luar mulut surga dapat mendengarnya. Setelah mengambil keputusan, Suyun segera bergegas ke mulut surga. Mulut lembah itu sangat dalam, dan bagian dalamnya dikelilingi pegunungan. Seseorang dapat dengan mudah mencium ki dalam yang kacau di udara, dan meskipun burung-burung berkicau dan aroma dupa, pembunuhan dan kekerasan masih ada. Suyun menenangkan pikirannya, mengaktifkan kinya, dan terbang tinggi ke udara, bergegas ke arah kanan. Sepanjang jalan, dia memejamkan mata, dan diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya, menangkap semua ki di sekitarnya.